Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Pawan Maazaki Di videoku kali ini Saya mau berbagi resep cara bikin Mertabak mini yang enak Kenyal dan bersarang Seperti ini ya teman-teman Pastinya anti gagal Ikutin terus videonya sampai selesai ya Tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan loncengnya agar tidak ketinggalan Resep dari Pawan Maazaki berikutnya Simak terus ya Terima kasih Siapkan bahan-bahannya Di sini saya ada 230 gram terigu serbaguna Merk apa aja bisa ya Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir Ini untuk manisnya Sesuai selera saja ya teman-teman Kemudian Saya tambahkan 2 sendok makan tapioca Agar martabaknya lebih kenyal Nanti Lalu saya tambahkan 1 sendok teh Baking powder 1 butir telur 1 butir telur Dan 250 ml air ya Saya pakai air suhu ruang saja Kemudian Kocok menggunakan mixer Sampai tercampur rata Misalkan kalian Tidak punya mixer Bisa pakai Balon wis atau Garpu ya teman-teman Yang penting Tercampur rata saja Untuk resep lengkap dan takarannya Ada pada deskripsi box ya Setelah tercampur rata Kemudian kita istirahatkan adonan Minimal 1 jam ya Sebelum kita masak Agar nanti adonannya lebih bersarang Setelah didiamkan minimal 1 jam lebih Ini saya tadi 2 jam ya teman-teman Tidak masalah Kemudian saya akan campurkan dengan Setengah sendok teh baking soda Yang saya campurkan atau larutkan Dengan 50 ml air Atau sekitar 5 sendok makan Kemudian kocok kembali Hingga tercampur rata ya Lalu kita lihat Konsistensi adonannya Seperti ini kekentalannya ya teman-teman Jadi tidak terlalu encer Tidak terlalu kental Siap kita gunakan Kemudian Siapkan cetakan martabak mini Seperti ini Atau model yang lain ya Terserah kalian Panaskan cetakan Menggunakan api yang kecil Cenderung sedang Jangan terlalu kecil ya teman-teman Pastikan Panasnya sudah merata Oh iya Cetakan ini tidak saya oles apapun ya Dia sudah otomatis Anti lengket sendiri Karena sudah sering saya pakai Untuk tes panas disini Saya akan percikan sedikit air Seperti ini Nah ini sudah panas Karena dia sudah bunyi ces gitu ya Kemudian saya tuangkan adonan Seperlunya saja Jangan terlalu penuh Kemudian saya akan tekan-tekan adonannya Seperti ini Agar membentuk kulit Di pinggirannya Nah ini sudah mulai keluar Gelembung-gelembungnya Jadi api itu juga Sebagai peranan penting ya teman-teman Kalau kalian gunakan Api yang terlalu kecil Dia tidak akan naik Seperti ini Susah untuk Naik gelembungnya Maksud saya Kemudian Saya taburi gula Saya taburinya Pasti gelembungnya ya Kalau belum keluar gelembung Jangan ditaburin Nanti bisa bantet Nah ini gelembungnya Sudah keluar semuanya Kemudian Terus taburi gula ya teman-teman Agar gelembungnya ini pecah Kalau dirasa sudah cukup Kemudian Kita tutup sebentar Agar permukaan atasnya ini Matang merata ya Sampai jumpa Ini sudah matang Kemudian Saya akan angkat Karena saya tidak punya sutil Jadi saya gunakan pisau makan Seperti ini ya Jadi kenali api masing-masing ya teman-teman Karena setiap kompor itu Besar kecilnya api itu beda-beda Yang penting jangan terlalu besar aja Kemudian setelah itu Saya akan oles permukaan atasnya Menggunakan margarin atau mentiga Agar mertaba ini lebih enak Gurih dan moist ya teman-teman Nah ini mertabanya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Teksturnya empuk Kenyal dan bersarang Seperti ini Kemudian bawah permukaannya itu juga halus Untuk toppingnya Disesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman Nah teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe ya Agar tidak ketinggalan resep dari Power Maazaki berikutnya Semoga bermanfaat ya Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suun Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.